Intro Beberapa kali saya ke daerah pedalaman Vietnam. Hampir semua masyarakat penuh dengan kesopanan dan rendah hati. Seperti masyarakat kita sebelum diserang negara api pada tahun 80-an. Masa peralihan dari negara komunis yang terpimpin menuju negara terbuka, masyarakat Vietnam masih menyisakan karakteristik keluguhan khas negara-negara Indochina. Rakyat Vietnam masih menjunjung kesadaran bernegaranya. Meski secara berlalu lintasnya sengawur bangsa kita, namun secara umum kepatuhan mereka terhadap pemerintah masih sangat tinggi. Itulah mungkin yang membuat banyak investor merasa nyaman. Perilaku bangsa kita belakangan ini berubah. Tergantikan oleh budaya berkerumun dan pamer masa untuk menyuarakan sebuah tuntutan. Arogansi organisasi buruh yang diperjualbelikan demi politik, membuat beberapa investor kegerahan untuk bertahan. Ditambah geliat militansi agama yang mulai membuat petak demi petak dalam struktur masyarakat kita. Sedikit banyak memberi rasa cemas bagi penanam modal. Belum lagi polarisasi politik yang melunturkan kepatuhan terhadap pemerintah, membuat investor kurang percaya diri atas kekuatan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan buruh. Investor sangat penting bagi sebuah negara. Ia mengalirkan kapital inflow, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, yang dengan sendirinya memberi keseimbangan bagi ekonomi negara. Investasi adalah oksigen bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Rakyat Vietnam mungkin menyadari ini sepenuhnya. Mereka menuntut hak dan melaksanakan kewajiban sesuai aturan negara. Masyarakat kita tidak lagi seperti Vietnam sekarang. Tidak lagi menganggap negara sebagai integrasi budaya, ekonomi, dan politik. Kita semakin sibuk untuk membuat sekat dan memperkecil entitas negara sekecil ormas atau parpol. Bahkan budaya kebangsaan kita yang santun, ingin diganti dengan budaya bangsa lain yang agresif dan ofensif. Saya teringat alasan sebuah perusahaan elektronik rasasa Jepang yang memindahkan pabriknya ke Vietnam dari Cipitung 10 tahun yang lalu. Katanya mereka selalu diintimidasi oleh beberapa ormas. Mereka menduduki pintu masuk pabrik setiap hari demi berebut limbah dengan ormas lainnya. Terpaksa kami pindah ke Vietnam dan memberhentikan 1.700 karyawan. Menyedihkan. 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 Terima kasih.